Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya bunita kali ini ibu akan menjelaskan tentang luas gabungan bangun datar nah luas gabungan ini syaratnya itu adik-adik harus hafal rumus-rumus bangun-bangun datar jadi sekedar mengingatkan aja bangun datar itu kan ada 8 yang pertama persegi yang kedua persegi panjang yang ketiga segitiga yang keempat jajar genjang yang kelima trapezium yang keenam belah ketupat ketujuh layang-layang dan terakhir yaitu lingkaran jadi bangun-bangun datar tersebut adik-adik harus menghafal dulu rumus-rumusnya jika adik-adik sudah hafal baru nanti adik-adik bisa menghitung luas gabungan karena kalau misalkan adik-adik tidak bisa hafal rumusnya dan tidak tahu bentuk bangunnya itu juga akan kesulitan untuk mencari luas gabungan bangun datar kalau begitu kita langsung lanjut ke contoh soal yang pertama nah ini bangun datar yang soal pertama ini bangun gabungan nah karena ini nanti ini bentuk kalau dilihat kalau misalkan bangun datar yang bentuknya seperti ini kan tidak ada tapi kalau misalkan ibu kasih garis ini kalau misalkan adik-adik seperti ini harus memberi garis-garis bantu ya garis bantu supaya biar tahu mana bentuk bangun datarnya nah kalau sudah ibu garis seperti ini nah dia akan terbagi menjadi dua bangun datar kalau tadi belum dikasih garis kita kesusahan untuk mencarinya nah ini kita namakan bangun datar yang pertama yang ini yang kedua yang kedua nah dilihat bangun datar yang pertama berarti kalau misalkan pertama berarti yang kedua diabaikan dulu ya yang pertama yang kita fokusnya yang pertama nah kalau pertama ini kan lihat bentuknya ini adalah bentuk bangun persegi panjang berarti luas bangun yang pertama itu adalah luas persegi panjang kita tulis dulu L1 itu kan adalah persegi panjang persegi panjang rumusnya apa? luasnya panjang kali lebar oke panjangnya berapa? dilihat sini misalkan ini ini kan saya kasih garis A ini B nah ini misalkan tadi B ini C dilihat 24 itu adalah garis A sampai ke garis C oke 24 adalah garis A sampai ke garis C kita butuh panjangnya itu antara dari garis A ke garis B nah dilihat garis A ke garis B ini ini kan panjang kan disini ini sama dengan yang mana? sama dengan yang A yang atas nah berarti ini nah panjang A B itu sama garis yang atas yaitu 3 13 sehingga panjang panjangnya disini adalah 3 13 nah sekarang kita cari lebar lebar di mana? lebar disini kan? nah ini lebarnya lebarnya berapa cm? dilihat lebar disini itu kan sejajar dengan garis ini saya kasih nama ini garis CD nah lebar ini sejajar dengan garis CD dilihat garis CD itu kan 10 cm 10 cm garis C C ke D itu kan 10 cm kita butuhnya kan sampai sini aja nah gitu kan kita butuhnya yang disini jangan kasih anda tanya kan ini sama kita butuhnya yang sampai sini nah ini berapa cm bisa dilihat berarti panjangnya ini sama dengan 10 dikurangi 7 cm berarti ini lebarnya itu adalah 10 dikurangi 7 cm sama dengan 3 cm 3 cm berarti lebarnya disini adalah 3 cm jelas ya karena kan kita cuman butuhnya ini garis CD kan ini sejajar jadi dipotong gitu ya berarti kita temukan lebarnya itu adalah 3 cm 3 cm kita tulis disini 3 cm setelah itu kita hitung 13 x 3 hasilnya adalah 39 cm persegi sekarang kita lanjut cari L2 bangun yang kedua bangun yang kedua ini juga tetap sama bentuknya ini adalah persegi panjang tapi bentuknya kan berdiri nah rumusnya sama persegi panjang yaitu L2 yaitu panjang dikali lebar panjangnya yang mana nah panjangnya itu adalah garis C CD garis CD nya berapa cm 10 cm kita tulis disini panjang 10 cm dikali berapa dikali lebar lebarnya kan disini dikali disini lebar ya nah lebarnya itu lihat garisnya ini kan garisnya pendek nah lihat garis yang sejajar yang sama-sama ini apa ya yang bentuknya garis seperti ini ini kan sama dengan garis A AC nah dilihat L ini sejajar dengan garis A AC ketika cari L itu adalah berarti kita kita butuh sampai disini saja kan nah kita butuh garis ini aja caranya seperti apa dilihat garis AC itu kan 24 cm cm terus dari sini ke sini itu kan 13 cm berarti kan ini kita hitung si sisanya nah sisanya berapa berarti kan 24 dikurangi 3 13 berarti ini caranya 24 dikurangi 3 13 sama dengan berapa sama dengan sebel 11 berarti lebar nya ini adalah 11 cm 11 cm dari mana dari 24 dikurangi 3 13 jadi seperti itu ya berarti kita temukan lebar nya itu adalah 11 cm 11 cm nah kalau sudah ketemu panjang sama lebar nya kita kalikan 10 dikali 11 berapa hasilnya 110 cm per segi nah setelah ini belum selesai sampai disini harus dicumlahkan terlebih dahulu karena kita carinya luas gabungan berarti kita tulis disini luas gabungannya L gabungan itu sama dengan L1 ditambah dengan L2 yaitu 39 ditambah dengan 110 sama dengan 149 cm persegi seperti itu ya sekarang kita lanjut contoh soal yang kedua nah di contoh soal yang kedua ini agak apa ya silahnya bangun ruangnya agak bangun datar maaf ya bangun datarnya agak banyak kenapa karena ini bentuknya seperti ini terus disini ada garis putus-putus ini kan supaya membantu kita ini bangun datar apa nah ini bisa terdiri dari tiga bangun tiga bangun datar yang pertama coba dilihat ini 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 bangun yang yang pertama fokusnya disini ya sampai garis putus ini terus yang kedua itu adalah nah bentuk yang besar ini adalah bangun segi segi tiga ini adalah bangun yang ke dua terus yang ketiga itu adalah nah ini ini juga sama ini adalah bentuk bangun segi bangun segi tiga jadi di soal yang kedua ini kita bisa membagi bangun datarnya menjadi tiga bagian yaitu satu persegi panjang dua ini segi tiga dan yang ketiga adalah juga segi segi tiga nah sekarang kita cari satu persatu dulu luasnya luas yang pertama yaitu persegi panjang dengan rumusnya adalah panjang dikali le lebar panjangnya berapa senti disini kan panjang ini nah ini kan panjang sedangkan ini adalah le lebarnya berarti panjangnya sembilan sentimeter lebarnya yaitu enam sentimeter panjang sembilan sentimeter dikali lebarnya enam sentimeter sehingga kita ketemu luas satunya yaitu sembilan kali enam sama dengan lima puluh sentimeter persegi kita sudah ketemu bangun yang pertama sekarang kita cari bangun yang kedua luas yang kedua oke luas kedua kita fokus bentuk segi segitiga segitiga yang besar ini ya segitiga rumusnya ditulis dulu masih ingat rumusnya rumus segitiga itu adalah setengah kali alas dikali tinggi atau bisa jadi ada adik kalau menghafalkan alas kali tinggi dibagi dua itu sama saja dengan setengah kali alas kali tinggi kita tentukan alasnya yang mana nah bentuk segitiga ini itu kalau misalkan dibentuk berdiri itu kan bentuknya seperti ini nah ini saya berdirikan ya bentuknya nah ini bentuknya seperti ini alasnya yang mana alasnya ini sedangkan tingginya ini sekarang kita lihat alas itu kan yang bawah ini berarti panjangnya ini dilihat ini sama dengan lebarnya persegi panjang yaitu 6 cm berarti disini adalah 6 cm kalau ini 6 cm ini kan tandanya sama berarti panjangnya juga sama kalau 6 cm ini juga 6 cm nah berarti disini 6 disini juga 6 cm sehingga alasnya ketemu berapa ketemu alasnya sama dengan 12 dari 6 ditambah 6 kita tulis alasnya yaitu 12 tengah dikali 12 sekarang kita cari tinggi perhatikan tinggi ini kan ada tanda ini ini artinya sama ya kalau ini kan artinya sama panjang ini tinggi ini sama dengan panjangnya persegipan panjang yaitu 9 cm karena ada tandanya seperti ini kalau ada tanda seperti ini itu berarti artinya panjangnya itu adalah sama kalau misalkan disini adalah 9 cm karena ini sama dengan panjang berarti disini juga 9 cm artinya tinggi segitiganya itu adalah ini 9 cm berarti tingginya segitiga yaitu 9 cm nah sekarang kita hitung luas segitiganya ini ada setengah ya 2 sama 12 ini masing-masing bisa dibagi 2 bisa katakanlah dicoret biasanya dibagi 2 ini dibagi 2 sama dengan 1 12 nya dibagi 2 sama dengan 6 sekarang tinggal 1 kali 6 kali 9 sama dengan 54 cm nah kita sudah ketemu luas 1 luas 2 sekarang kita cari luas yang ketiga luas ketiga itu adalah sama dengan ini luas segi luas segitiga nah rumusnya sama setengah dikali alas dikali tinggi oke kita lihat nah segitiganya ini adalah segitiga siku-siku ya kalau ibu gambarkan ini kan bentuknya tidur supaya gak bingung diperdirikan kalau berdiri bentuknya seperti ini nah gitu kan nah ini kan ada tanda serat ini ini nah ini seratnya 2 ini seratnya 1 ini lihat ini adalah alasnya terus ini adalah tinggi alasnya berapa cm sudah kelihatan ya tadi ini berapa 6 cm berarti disini karena ini ada tanda ini sama berarti ini 6 cm terus kemudian tingginya berapa ya tingginya ini ada tanda sama juga yaitu berapa ini ini kan tandanya sama dengan sembi 9 berarti tingginya ini juga sembi 9 kita toles disini setengah dikali alasnya itu adalah 6 6 ya kemudian tingginya adalah 9 9 tandanya sama oke kita cari sama-sama bisa dibagi 2 dibagi 2 1 dibagi 2 3 sehingga tinggal 1 dikali 3 dikali 9 sama dengan 27 cm persegi nah yang terakhir kita jumlahkan L1 tambah L2 tambah L3 luas gabungannya yang beda ya luas gabungan L disini adalah luas ya L1 ditambah L2 ditambah L3 L1 nya berapa tadi 54 berarti kita tulis di sini 54 ditambah L2 nya sama 54 kemudian L3 nya sama dengan 27 sekarang kita jumlahkan 4 tambah 4 tambah 7 15 mimpen 1 5 tambah 1 6 6 ditambah 5 11 11 ditambah 2 sama dengan 14 11 ditambah 2 maaf 11 ditambah 2 sama dengan 13 oke berarti hasil penjumlahnya adalah 135 cm persegi kita sudah mencari luas gabungan bangun datar yang terakhir ini hasilnya 135 cm persegi nah luas gabungan ini memang agak sulit tetapi adik-adik harus tadi caranya satu memberikan garis bantu garis bantu itu fungsinya untuk apa untuk garis bantu ini fungsinya untuk supaya adik-adik mengetahui bangun tersebut itu bangun datar apa ini kan kalau misalkan saya dipisah ini kan bentuknya seperti ini segitiga itu fungsinya seperti itu jadi kalau misalkan adik-adik tidak memberikan garis bantu seperti ini garis putus-putus itu akan kesulitan menentukan bangun tersebut sesungguhnya bangun bangun datar apa jadi gitu ya jadi harapannya adik-adik nanti tidak kesulitan dalam menentukan luas gabungan bangun datar oke pertemuan kali ini sampai disini dulu akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati